Namun ada satu yang terjadi Hatiku cinta kamu tapi tak bisa mau kembali lagi Ulang semua, aku tak mau lukai kamu Tubuhku butuh kamu tapi tak bisa rasa seperti dulu Rusak sudah aku Dari kata-katanya sih kayaknya dalam bagian keluar gitu ya Kayaknya aku dirusak, aku dirusak Sampai ya, maaf, jam segini belum minum abad lagi Jadi kadang-kadang suka lupa Baiklah, seperti pertanyaan setan daripada penyer-penyer lain begitu ya Tolong-olong ceritain tentang Long Dong yang judulnya pada diri kamu ini Mungkin udah pernah dengar karena di 2011 ini single ini sudah pernah dirilis sebelumnya sama Anji Jadi singkat cerita ini adalah lagu Recycle Terima kali material lagunya Jadi aku coba buat Recycle Terus akhirnya kenapa tadi tiba-tiba ada rumor tiba-tiba masuk penjara Karena emang Apa namanya di videoclip ini Ini jarang sih, biasanya aku kalau keluarin videoclip tuh kalau sudah dua minggu atau sebulan rilis single gitu Nah ini tuh aku berbarengan di tahun ini Di 2 April 2021 kemarin rilis ini single berbarengan sama videoclipnya Sama musik videonya deh gitu Dan di videoclipnya aku bikin settingan bahwa pengen sesuatu yang berbeda Mungkin di videoclip ini orang-orang nggak akan melihat sisi apa ya namanya Wanita, beauty, high fashion, segala macam kayak gitu Nggak ada ini benar-benar jadi narapidana gitu kan Oke Jadi emm Ya video clip ini sebenarnya ilustrasinya sih Kenapa dalam penjara justru penjara ini menggambarkan kamunya yang bikin aku nggak bisa kemana-mana gitu Penjara itu kamu atau orang yang selama ini ada samping kita yang bikin kita jadi ya berhenti di kamu gitu Nggak bisa kemana-mana lagi Oke Mau rusak, mau bahagia, mau apa ya disitu aja udah gitu Tapi basically apakah hanya karena melihat ini adalah langgam yang... Ya kayaknya setiap orang yang bawain atau yang nge-cover kayaknya Atau nge-recycle bahasa jaman dalam dulu ya Nge-recycle kayaknya semuanya bagus-bagus Apakah cuma hanya itu doang? Atau jangan-jangan ada sesuatu di bawahnya kita sama? Apa ya? Sebenarnya waktu dengerin lagu ini sebenarnya tuh Anji membawakan dengan sangat baik Bagaimanapun akhirnya menyerap energi dari lagu ini tuh kayak... Gila ya ada orang yang bisa bikin lagu dari sudut pandang ini gitu loh Disaat waktu itu sebenarnya dibilang relate banget sama kehidupan aku sih Duh, 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 duh Relate banget sih enggak ya Tapi maksudnya kadang-kadang dalam satu waktu kita tuh kayak... Sebel banget nih sama pasangan kita gitu ya Terus tiba-tiba eh tak dulu kayaknya Walaupun orang ini menyebalkan bukan berarti aku harus ninggalin Karena mau susah mau enggak orang ini tuh udah yang paling ngertiin kita Ya berhenti di kamu adalah salah satu bentuk yang bikin kita gak punya pilihan dalam artian yang lebih positif sih menurut aku Jadinya aku melihatnya lagu ini tuh sebenarnya bisa ditarik ke arah yang positif juga Maksudnya berarti di kamu itu memang kamu yang one of the best yang pernah gue temuin gitu Sebenarnya bisa jadi kesana gitu Cuman sayangnya memang lagu ini arahannya tuh kayak menceritakan bahwa Sudah bertahun-tahun sudah lama mengikat atau punya relationship sama seseorang Tapi... Rasanya udah gak sama kayak dulu gitu loh Tapi kehilangan kamu pun aku gak sanggup gitu Cuman rasanya udah gak kayak dulu, eh gimana ya gitu kayak... Jangan nangis, jangan nangis Mau saya siapin lapel gitu Jangan dong nanti buka Aika rusak Sekarang bukanya udah perawatan 500 juta lagi Beri kali ya Tapi bangga gak sih kalo banyak orang ngomong bahwa diri ibu bawain lagunya Mas Anci itu Jauh banget warnanya dibanding sama penyanyi yang pertama Ya itu aku sih ya berterima kasih dan bersyukur kalo memang sudah berhasil meng-create lagu ini jadi berbeda gitu Cuman kalo aku boleh bilang sih mudah-mudahan lagu ini jadi varian yang berbeda Pira sekali ya varian Covid baru Eh jangan, jangan, jangan Vitamin Jadi pilihan yang berbeda lah untuk orang mendengar kalo mau dilihat dari aransemen atau suara cowok tuh bisa dengan ke Anci Tapi kalo dari sisi perempuan sama aku gitu Betul, betul, betul Bisa jadi pilihan lah jadi Jadi varian yang bisa kita dengerin dengan versi yang berbeda gitu Oke, mungkin juga buat Wargidahlia yang ceritanya mengalami permasalah yang sama mungkin bisa jadi pelipur lara gitu Wargidahlia ya Begitu sugary Terlalu lebah ya Begitu manis, begitu lembut tapi juga mudah dicerna dan juga easy listening Itu pembawaan dari melimono begitu ya Iya ga sih? Mudah-mudahan sih begitu ya, terima kasih loh Eh ini bukan karena aku loh Oh iya Atau orang yang mendengarkan Oh baik ya Baik ya Terima kasih yang sudah komen seperti itu Baiklah Sudah di appreciate sama kamu Iya Kasih tepuk tangan kasih rambing Wuuuuh Gorengan lah gorengan Iya Terus, ceritanya dinimu bikin video clip ini berapa lama nih? Ini tuh video clip paling tercepat yang pernah aku kerjain Karena? Karena pertama, video clip ini dibikin abis maghrib beres di sebelas malam aja Ayo Gitu Dan justru sebenarnya lama itu makeupnya Karena kan ini makeupnya justru Aku justru foundation digelapin Tadinya udah sempet pake softline warna natural gitu ya Tapi tetap ternyata di kamera ini terlalu wow Ini harus mukanya udah muka susah banget deh Dicabut lah itu softline Pas diliat lagi kata directornya Kayaknya ada apa ya? Ini kok masih kayak beda gitu Tetap main ceram gitu ya? Apalagi dengan warna baju warna yang gitu Iya dan akhirnya digelapin lagi dan bulu mata palsu dicabut gitu Jadi lebih lama ke proses itu Akhirnya aku juga sempet lihat Udah lah baraksasa kalian lah Baraksasa Muka nyata aku tuh bener-bener yang sudah bisa Sudah bisa Maksudnya tuh ga usah dicantik-cantik Emang ini kan konsepnya memang begitu kan? Konsepnya memang dibikin Desperate Udah sakit hati, udah sakit mental segala macem Jadi ya harus total menurut aku Jadi ya sempet awal-awal director sempet bilang gini Tapi ini aku mau bikin kamu jelek loh, ya ga apa-apa Ngapain kita bikin total jadi narapidana tapi masih cantik? Emang ini sinetron? Ya ilah! Manteng-manteng dulu juga ada pernah main sinetron kali ya? Iya dulu ya? Kalau masalah judulnya tentang aku, kamu dan dia Terus tersenyum lagi lo gitu kan? Iya Satu lagi apa gitu? Aku lupa gitu? Aku pun lupa Oke, walau gila dan muara-wara kita mau ngobrol lagi Tapi kita dekat temen lu sama langgap yang saya ingin Ini langgap mimari mana yang judulnya sendiri Walau gila dari tahun 2014 Masih dengar suara-suara yang wow pokoknya ya? Karena beliau dari kecil itu selalu ikutin ajang-ajang apa namanya ya? Festival-festival dan selalu juara dan juara dari satu sekolah ke sekolah lain Universitas dan setelah akhirnya Berbagai macam pengalaman hidup ya kalau diceritain Kayaknya ga akan cukup dalam waktu satu jam lagi lalu Coba ceritain dia doang soalnya Sampai akhirnya sampai sekarang sudah mempunyai buntut Dia masih tetap ber... apa ya? Mempunyai karya dan juga mempunyai... Harus! Betul banget Kenapa harus dapat terus bertanya sampai walaupun sudah banyak banget Apa ya? Sesuatu pencapaian yang banyak udah dicapai Sebenernya ini ada momen jenuh juga Ada contoh aku Kalau kita ada passion di situ Kayaknya tuh kayaknya terpanggil lagi deh Terpanggil lagi, terpanggil lagi Betul ya? Langsung pas kemarin pandemi Walaupun hampir setahun itu Aku bahkan ini sebenernya tercetus di manajemen tuh akhir tahun gitu Aku bilang kayaknya bikin single deh Aku bilang gitu kan Karena ini diam di rumah kegiatan malah jadi beku gitu Otak tuh kayaknya gitu kan Tapi masukin ke freezer gitu Iya kelamaan kan Jadi akhirnya ya emang kalau kita terpanggil berkari... Emang di situ hatinya pasti kepanggil lagi untuk bikin lagi, bikin lagi, bikin lagi Betul ya, karena kita nggak pernah menggantung mic ya nggak sih? Jangan! Jadi kemungkinan besar ini langgan yang berarti di kamu ini bakal menjadi album gitu ya? Mudah-mudahan sih gitu, arahannya gitu Oke Selain arahan lagi untuk membentuk album, mungkin mau arahan lagi yang lain kayak dulu gitu Mungkin mau jadi juri gitu, kayak gerantinya yang lain atau gimana gitu? Berjalan aja itu, Mah Berjalan ya? Sambil berjalan Tapi tetap masih fokus dengan keluarga ya? Halo Dan dengan sepeda ya? Ya, eh sepeda kemarin sempat berhenti Jadi sempat kecilakan Oh gitu? Kenapa itu? Jatoh! Sampai kayak itu Balik-balik babu? Iya beneran, sampai salto Mungkin jalanannya menurun mungkin tadi gitu? Iya menurun, terus udah gitu... Ya gitu, ada anak aku pasti ambil ke kiri, anak-anaknya akunya loncat Tapi sekarang udah nggak apa, aku udah daftain ya? Udah, aman Oke, nanti tinggal turun-teman pakai sepeda tatis mungkin Sepeda Roda 3 mungkin ya, aman ya Oh iya, iya, iya Jadi kesehatan tetap maju gitu ya Tetap berkreasi di dapur juga tetap ya Dengan tembos-tembos yang banyak luar biasa gitu Iya, nyambi lah ya, Shay Baiklah, Shay Eh, ngomong-ngomong ajakin wargi Dahlia dong Buat requestin langgamnya Melia terbaru ini Sambil juga cek-cek di semua sosmed termasuk di Youtubenya dong ya Yang begitu banyak banget, viewersnya begitu ya Iya dong, jadi buat wargi Dahlia, Dahlia! 1 kesel 1,5 FM Itu tuh nempel tau nggak sih lagu itu tuh Jadi pokoknya aku pengen mengajak semua wargi Dahlia untuk Request single terbaru aku, berhenti di kamu Request banyak-banyaknya, apalagi pas bagian kakak Riki ini ya Jangan langsung ya, jangan sungkan, langsung minta diputerin lagu berhenti di kamu Oke Mudah-mudahan teman-teman yang lagi merasakan dan hatinya lagi tidak seberuntung teman-teman yang lain Gara-gara punya situasi yang sama Segera terobati, segera diperbaik Langsung berdaham ya Jadi kita tahu siapa yang kumaksud Bukan? Wargi Dahlia bisa dengar sendiri kan? Ketawa dan ketawa aku pedih gitu tau nggak sih? Oh aja, tolong, tolong Ya, pokoknya silahkan di dengerin single terbaru aku di Dahlia Boleh dilihat juga di YouTube video klipnya di YouTube RK Music Production Meli Mono Berhenti di Kamu Semoga single terbaru ini bisa setidaknya menghibur dan menemani teman-temanku yang sedang patah hati Iya ilai, mantas! Baiklah, kamu sebelum karena sebentar lagi teme Meli akan terbang ke Jerman dari Dahlia ya? Amsterdang dulu aku Oh, Amsterdang dulu ya? Bukan di Amsterdang, terus ke Purworejo langsung Oh, di Amsterdang mau apa ya? Bisa mau jualan? Enggak, aku cuma ganti ini, raskaki Ini kan sebaris kehadian kan? Oh iya, 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 iya Congkak ya? Congkak itu harus biar miskin tapi royal Oh iya, 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 iya Baiklah, kalau gitu sebelum melihat ke Amsterdang dulu dan akhirnya ke Jerman dan ke Purworejo, wargi Dahlia Kayak Meli akan menyanyikan, kurang-kurangnya sedikit aku, cuma 12 lagu aja Ini biar nggak penasaran ya Iya, iya Namun ada satu yang terjadi Hatiku cinta kamu tapi tak bisa mau kembali lagi Ulang semua, aku tak mau lukai kamu Tubuhku butuh kamu tapi tak bisa rasa seperti dulu Rusak sudah aku Terima kasih Ya ampun, soalnya jernih banget sih Udah kayak aquarium jernih gitu di duendangnya pakai apa sih? Kasih itu dong, apa? Kaporit Minus Kaporit 2 gelas sehari Standar Baik, terima kasih Dahlia juga Baik, terima kasih Dahlia juga Baik, terima kasih Dahlia juga